Hai hai, selamat datang di channel Bahlinta Belajar. Belajar mudah, cepat dan tepat. Tuhan yang Maha Kuasa menumbuhkan tumbuhan untuk kepentingan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Buah yang dihasilkan tumbuhan memberikan manfaat untuk pertumbuhan manusia dan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis menjadi pendukung utama kehidupan manusia maupun hewan lainnya. Hal inilah yang melatar belakangi, pentingnya mempelajari tentang tumbuhan. Pada sebagian ini akan membahas tentang perkembang biakan generatif pada tumbuhan anius permai yang pada saat ini menjadi pembelajaran di kelas 9, SMP maupun Madrasah Sanawiyah di seluruh Indonesia. Perkembang biakan generatif merupakan perkembang biakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Adanya peluburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina mengakibatkan keturunan yang diperoleh memiliki sifat yang bervariasi. Perkembang biakan generatif pada anius permai diawali dengan pembentukan sel kelamet jantan dan sel gamet betina pada tumbuhan. Selanjutnya terjadi penyerbukan. Ada pun yang dimaksud dengan penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putih. Jadi proses penyerbukan melibatkan bunga yang merupakan organ reproduksi generatif tumbuhan anius permai. Setelah itu terjadi pembuahan antara sel gamet jantan dan gamet betina. Untuk lebih memahami, marilah kita perhatikan bagian-bagian dari bunga. Bagian yang pertama adalah kepala sari. Kepala sari berfungsi sebagai tempat diproduksinya serbuk sari yang merupakan alat reproduksi jantan pada bunga. Berikutnya adalah benang sari. Benang sari disebut juga dengan stamen yang berarti benang pintal. Benang sari juga bagian dari alat kelamin atau organ reproduksi jantan pada bunga. Selanjutnya adalah kepala putih. Kepala putih berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Pada kepala putih terdapat zat berkat yang berfungsi merkatkan serbuk sari yang menempel agar tidak mudah terlepas. Berikutnya tangkai putih. Tangkai putih berfungsi sebagai penyangga dari kepala putih agar kepala putih dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat penyerbukan. Selain itu juga sebagai jalur masuknya inti generatif serta inti vegetatif ke ruang bakal biji setelah proses penyerbukan untuk kemudian melakukan pembuahan. Bagian selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berfungsi menarik perhatian serangga yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya adalah bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat ofum serta inti kandung lembaga sekunder yang nantinya setelah terjadi pembuahan kemudian berkembang menjadi biji sebagai alat reproduksi generatif dari tumbuhan. Berikutnya kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan perhiasan bunga yang dapat menjaga bunga saat bunga masih kuncuk. Kemudian bagian selanjutnya adalah dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya semua bagian dari bunga. Berikutnya tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang menyokong bunga.